Viral, tukang ojek lapor polisi gegara ketipu beli ganja isi seledri, warganet polisi auto bingung tujuh putaran tuh. Bisa jadi, kelakuan tukang ojek di Palembang, Sumatera Selatan ini menjadi definisi paling pas untuk istilah koplak. Betul apa tidak? Entah karena tidak tahu atau saking kesalnya, ia lapor polisi karena tertipu beli ganja isi seledri. Padahal, ganja adalah termasuk jenis narkoba yang jelas-jelas dilarang di Indonesia. Tapi malah sang tukang ojek dengan santainya melapor ke polisi atas kasus penipuan. Ada-ada saja, aksi tukang ojek itu terekam di media sosial hingga viral. Dalam video itu, awalnya seorang pria yang mengaku tukang ojek melapor ke polisi mengaku tertipu saat membeli narkoba jenis ganja. Dalam video berdurasi 30 detik itu, memperlihatkan pria dengan mengenakan jaket hijau lumut dengan celana training itu datang ke kantor polisi dan mengaku telah ditipu oleh seorang pengedar narkoba. Dengan logat khas Palembang, sang pria itu mengaku membeli paketan ganja seharga Rp50.000 di kawasan Tujuhulu, Palembang. Tapi setelah dicek, barang yang terbungkus lembaran koran itu ternyata hanya seledri. Aku beli ganja Rp50.000, kami ini ngojek pak, kata pria dalam video itu menjawab pertanyaan yang diduga dari aparat kepolisian. Kemudian salah seorang petugas polisi meminta pria itu membuka paket yang dibawanya sembari menanyakan maksud kedatangannya. Jadi kedatangan kamu di sini, tujuannya apa? Melapor ke tipu beli ganja, kata sang petugas. Melapor kami pak, ditipu beli ganja, kata sang pria polos. Kelakuan pria berjaket warna hijau pun memancing tawa petugas yang ada di lokasi. Tak lupa, mereka mengingatkan bahwa perbuatan itu sudah salah, karena membeli ganja merupakan perbuatan melawan hukum. Sementara, dari informasi yang dihimpun, pria itu diduga hendak melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpajru, SPKT Polrestabes, Palembang. Video itu pun viral di sejumlah akun media sosial, khususnya Instagram. Salah satu akun yang mengunggah video itu adalah ad kabar negeri. Aksi sang pria itu sontak memancing komentar warganet. Pas belanja ganja di bandar besar, eh malah dikasih daun tanaman hias, tulis akun ad kabar negeri. Karena kesal, marah, dan baper kena tipu, si hijau pemuda itu pun mendatangi kantor polisi untuk membuat laporan penipuan yang dialaminya. Anggota polisi malah bingung tujuh putaran mendengar laporan si hijau ini sambungnya. Senada dengan polisi yang mendengar tertawa di video, warganet juga ikut dibuat terbahak dengan sikap polos pemuda korban penipuan tersebut. Eh jadi laporannya diterima dan langsung dijadikan tersangka, komentar warganet. Hahaha ngapain pula dia lapor ke polisi, kata warganet tidak habis pikir dengan langkah yang ditempuh sang tukang ojek. Mau ditahan gak ada barang bukti, gak ditindak lanjuti tapi ada unsur penipuan, tau ah mending bikin bakwan rebus, ujar warganet lainnya. Terima kasih telah menonton!